Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ganti ganti apa kabar Sopi hari ini sangat-sangat sporty sekali ganti-ganti Iyalah karena sekarang tuh musim piala dunia ya Piala dunia betul Nah mungkin ganti-ganti juga sudah tau nih Perihal jadwal-jadwal piala dunia yang sudah bergulir beberapa hari yang lalu ganti-ganti Nah yang opening kali ini piala dunia kita Tuan rumahnya tuh ada di Katar Sebelah Manu Indonesia atau apa? Visu Katar Visu Katar Sebelah Manu Indonesia apa? Sebelah Manu Indonesia Ini Indonesia Manu Katar tuh ada di sini Di bagian Di bagian Di bagian Di situ setelah aku disini Malaysia nih Singapura Singapura lagi Masa agak-agak Singapura Masa aja di sini Jadi ini Malaysia Sulah sini dikit Itu ganti-ganti Jadi untuk ganti-ganti mau nonton di TV Aduh di cek Udah kate Nonton di Katar langsung juga udah paku Kalau ada duitnya ya Abang dukung apa? Aku dukung yang menang Emang gak ngikut sih Itu dong ya Nah karena kita tahu juga berapa hari yang lalu kan Tuan rumah sudah ditaklukan sama Ecuador 20 Jadi sebenarnya dukung-dukung rumah Dukung yang menang Ayo siapa lagi menang Pokoknya nih Saron tuh emak-emak di rumah Karena jam tayangnya tuh jam-jam sinetron tayang Jadi sinetronnya tuh Tergeser tuh kemarin Soalnya tayangnya di TV Yaudah lah Itu kayak biasa nih Coba-coba bersama Mudfly Nyampaikan beberapa berita yang hangat terpila Dalam satu minggu Berlaku aman nih Nah jadi jangan mohon tetap nih Ini keberita Entah apa-apa Oke Kita masuk ke berita pertama nih Apa? Bapak main Facebook Main? Main Facebook ya Sampai sekarang masih ada Facebook ya Sampai sekarang Masih akib ya Mungkin kan diganti juga Udah banyak juga main Facebook Dan di Facebook itu kita kenal Adonyo Tempat belanjo tuh V Wadah belanjo Karena kan Orang kan bisa posting Apobaya Termasuk Barang yang dijualnya Nah kayak berita nih Kan kita tuh udah bahas nih Yang lalu kan Kalau udah tertangkap Dua orang yang Kabar lo adik-beradik tuh Nah sekarang Kasusnya tuh Berlarut-larut Kayak mana sih bahasanya Kasus itu terus Ditusul Nah oke Jadi ada lima pelaku Yang katanya udah tinggi lagi di rumah Jadi dikejar tuh Dikejar karena apa B? Karena mereka ini Membuat ulah Wah bikin ulah Komplutan dari yang kemarin Tuh yang adik-beradik tuh Yang kemarin Menjual COD Di Facebook COD COD Bodong tuh Yang mereka jual itu Ado HP dan juga motor Yuk Udah lah Penasaran Kemana Kemana Akhirnya Setelah berhasil Menangkap Dua pelaku penipuan Dengan modus Menjual handphone Dan sepeda motor Di Facebook Kemarin Pasca penangkapan Tersebut Dua pelaku penipuan Dengan modus Menjual handphone Dan sepeda motor Di Facebook Netim macan Kosek Danau Menuruh Lima pelaku Lain yang terlibat Dalam sedikan Tersebut Gak salah Dekamu Kaposek Danau Teluk Ibtu Khairul Umam Mengatukan pihaknya Telah mengantong Ilmu Identitas pelaku Tersebut Diantaranya Berinisial RE A Z IP Dan RI Kantongnya Gak bisa lagi Kamu keluar Dari kantong Ibtu Khairul Umam Menegaskan Bahwa Pihaknya Akan terus Mengejar Para pelaku Yang diketahui Telah kabur Dari rumah Masing-masing Dalam Sendikat Ini Pelaku Memiliki Peran Masing-masing Di antaranya Pelaku Yang menawarkan Barang Di marketplace Facebook Dengan Hargo Murah Dan Pelaku Yang berpura-pura Sebagai korban Hasil pencurian Barang Yang dijual Pelaku Lain Misalnya Komplotan Biasanya Menjual Sepeda Motor Sehargo 2 Juta Rupiah Setelah dijual Ke korbannya Dengan Waktu Besamuan Tipe Pelaku Lain Yang Pura-pura Sebagai Pemilik Motor Nah Modus Kejahatan Tersebut Rupanya Telah Berlangsung Beberapa Waktu Terakhir Khususnya Di wilayah Danau Teluk Karno Pelaku Kerap Melakukan Perjanjian COD Atau Ketemu Di tempat Di kawasan Tersebut Untuk Itu Polisi Menghimbau Agar Masyarakat Puas Informasinya Sementara Dan hasil Dari Pendidikan Duga Dari Orang Dekat Tidak Ada Dian Dan Sampai Kapanku Itu Adalah Daftar Penjarian Orang Atau DPO Kose Menurut Akan Mencari Jadi Orang Kreatif Sebenarnya Lagu Bisa Bikin Bikin Skenario Bisa Ada Jadi Produser Jadi Sutradara Ada Jadi Diter Semuanya Ada Peran Cocok Bikin Tilem Nampudah Dikembangkan Bikin Tilem Gitu Bisa Menjadi Pemikiran Kreatif Bisa Menhibur Orang Nidak Maling Aduh Aduh Penjaro Ini Dimas Senjaya Jaktif Tim Laporkan Tilem Bisa Ganti Nampudah Tulem Ganti Nampudah Sangat Sangat Rentan Dengan 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 Hal-hal Penipuan Di Facebook Biasanya Umur Yang Masih Maka Facebook Maka Bapa Bapak Gitu Jadi Jual Moto Gitu Boleh Cepat, cepat, gak ngerasuk kayak ini efeknya, adonnya Gak perlu di transfer kan, bayar di tempat Nah, pergi lah, jemol lah gitu Nah, rupanya, kayak itulah kemarin modus Ambil STNK dulu ya nih, kayak mana udah bagus dah motornya FIX dah nih? Yaudah, aku ambil STNK dulu ya Motornya ditinggal ya, udah datang Coba maunya sekali ya Motor aku nih Oh ya kayak gitu bahas kemarin Itu nih, kita bahas terus Ganti-ganti juga Ganti cek dulu, beli komplek Tapi tesnya bawa Bawa, rupojo, bawa sampai ke Mandalika Penipu, ditipu Motor Mandalika Dan motor, trek Kalau HPnya baru bawa ke TAN Gak ada lagi Nah, jadi itu ganti-ganti kita juga tetap berhati-hati dalam Untuk membeli barang-barang online Baikpun di Facebook maupun di mano Ada tipsnya dalam Tipsnya gimana tuh? Pertama Tengok harganya dulu, masuk akal gak? Ada yang jual motor masih mulus STNK bagus, pajak bagus, no minus No minus nih, harganya cuma 3 juta Masuk akal ya dikit Paling indahnya kalau motor tuh 7 juta ada Ada lah, oke lah pasti 3 juta Kayaknya kalo mulus nih kan Setelah tahun 2021 Gak jual murah Gak butuh duitnya langsung Gak mungkin Misalnya udah beli motor harga 16 juta tahun kemarin Terus udah jual harga 3 juta tahun ini kan gak mungkin gak? Masuk akal Itu pertama motifnya, masuk akal dulu Kedua tanya orang Ini betul gak? Betul lah ya? Ada nih berita Motor nih Agus kian cocok gak nih? Tapi mulus cek dulu Jadi ada kawan sharing Bilang sama keluarga dulu Bilang sama Tangguh apalagi Kalo bapak bapak mamak mamak Tanya sama anak-anaknya dulu Siapa tau anak-anaknya tuh lebih update Dengan informasi-informasi yang kayak gini nih Karena sekarang yang lebih update soal Online ini kan anak-anak Betul Nah tuh 2 tips dari sope Nah kita bakal bacain berita kedua Nah itu tadi kan pe Sudah bang Eh kita bacain berita Itu tadi kan soal motor sama api Itu penjualan motor Tapi kali ini pe Beritanya motornya yang dicuri Bukan lagi motornya dual Tapi motornya dicuri Karna Ada nih Sepasang Duo Suami istri Itu melakukan penipua Pencurian motor Karna Kepepet Kebutuhan sehari-hari Peraknya hidup nih Ditambah katanya Pelaku lagi hamil Iya lagi hamil Karena butuh untuk persalinan juga Aduh Itu Jadi takut sope dan nikah Harus nanti Calon sope Tapi Ketika penasaran dulu berita Ketika mana nak Yuk kita tengok dulu Ini dia berita Nah kali ini ada lagi nih Hmm Dari Aldino 28 tahun warga Palimo Kota Jambi Terpaksa mengajak istrinya Yuli Yang tengah mengandung 9 bulan Untuk mencuri Sepeda motor di jalan Raden Wijaya RT 35 Tehok Jambi Selatan Aduh Aksi pelaku tersebut dilakukan Karena terhimpit Kebutuhan ekonomi Tidak kayak gini Nunggo caro nyoba Terlebih sang istri Yang akan melakukan persalinan Nggak kasihan apa Nama istrinya Aduh bang bang Kaposek Jambi Selatan AKP Suhenri mengatakan Saat beraksi pelaku Mengajak sang istri Untuk berpura-pura Menekat dan duduk Ke sepeda motor korban Setelah memantau situasi Pelaku kemudian Mengarahkan sang istri Mengemudikan sepeda motor korban Ia berperan untuk Mendorong motor korban Dengan kaki Motif ekonomi menjadi Alasan pelaku nekat Mencuri sepeda motor Saatnya sepasang Suami istri tersebut Telah ditangkap Dan ditetapkan sebagai tersangku Pelaku Derry Saat ini dilakukan penahanan Dan sementara istrinya Tidak dilakukan penahanan Degi kemanusiaan Karno tengah Ambil 9 bulan Dekat dan Tidak dilakukan penahanan Dekat dan Mencari sasaran Dekat motor Yang tidak dalam keadaan Setang terpuji Yaitu mengandangnya Dengan berapa-apa Meng mendorong Bersama istrinya Dekat di Daerah Kemur Kofi Wilayah Kemur Selatan Dan istrinya mengandung Sudah 9 bulan 3 harian oke oke dalam posisi ini pakote istri tetap-tetap sebagai tersangka Pak memang itu tetap kita lakukan penjadikan tetap sebagai tersangka namun tidak terlalu penahanan memang engan beliau dari masih dalam keadaan hamil nah ini Bang eh cupul apa mau pikir begini ya Bang lah 9 bulan kan mata hamil 9 bulan iya kalau bisa nih eh demi kemanusiaan kan tak ada ditahan kalau tak ada nih demi kemanusiaannya macam mana Bang abang dari pikir dulu sebelum bertindak pikir dulu Bang sebelum bertindak Bang ini 9 bulan aja masuk penjara rohan kayak mana tapi kesian Bang anak abang carilah Bang perjuangan halal itu loh aduh pasti kalau ada usaha tuh pasti ada jalan keluar nih saat ini pelaku dari beserta towaran bukti sepeda motor telah diamankan di Maposek jam di selatan Bang dimasaknya ya di Jek TV melaporkan oke ketinggian sih lagi ini tadi iku berita tak apa-apa kita masuk di segmen kan dulu nih Bang ini tentang razia razia raziaan nah nih Bang supaya nanya nih kalau sekolah dulu pasti nakal ada anak kalau karena adolah dikit nyerempek nyerempek yang abang lakuin waktu masih sekolah apa dulu yoh dulu tuh sering Oh enggak lah bikin ulah ngayang-ngayang kawan datu akhirnya ngajak beribun balik sekolah itu nah terus juga ya salah kenakalan kemaja saat itu kan mungkin nanti-nanti tahu kalau yang kayak gini ada nih yang bolos sekolah nah bolos ke warnet seadulah main game main PS dulu dulu dah terlalu warnet dulu PS masih kencang-kencang jaman simpe yoh lalu jaman-jaman jadi telah lapor ada warnet zaman kau yoh aduh warnet cuman orang gue masih segelintir untuk datang warnet tapi kalau PS waktu itu nah jadi bolos sekolah main PS tapi kalau aku bernama bolos sekolah balik ke rumah nggak makan kok balik iya makan datu tidur bolos memang nah pokoknya ada nih Razia Razia anak-anak yang bolos sekolah di warnet nih kenakalan remaja nih memang aduh-aduh wajah zaman sekarang menurutnya ini paru pelajar sekolah menengah pertamu yang tengah asik bermain game di warung internet digerbek petugas dari satuan polisi Pamungkera Jakarta Jambi atau satu PP yang telah melakukan Razia pelajar bolos sekolah padu selasuh 15 November 2002 skiro pukul 9.30 WIB Razia ini dilakukan menindak lanjuti laporan dari masyarakat akan banyaknya pelajar yang bolos di warung internet dan rental playstation atau rental 2PS sangat jam belajar nih ikon tak kasihan poneng orangtua bayar SPP menyakolahkan kamu kasih duit setiap hari untuk jajan tapi kamu malah bolos tak digunakan eh aku namanya tuh eh aku yang ditudah dikasih sama orangtua gitu tidak digunakan dengan baik bahan tua tuh dimana-mana sayang semuanya pengen anaknya berprestasi itu loh tapi bukan berprestasi bolos ya ya dan ini kita melaksanakan orangtua muri dari masyarakat banyaknya maraknya anak-anak sekolah yang bolos pada saat yang belajar dan indikasikan ada yang di lupa giliang ada yang di panet dan pada hari ini juga tergaring 39 anak semolah dengan SLPA yang sudah kita serahkan ke satu-satunya pelajar komunitas jadi para pelajar ini diberi hukuman push up dan dibawa ke kantor Satpol PP Kota Jami untuk wakuan pendataan dan pembinaan total ada 39 pelajar SMA dan 14 pelajar SMP yang terjaring Zazia ini lho selain mengamankan pelajar petugas juga memberikan tuguran kepada penyedia warnet dan rental PS untuk tidak menerima pelajar saat masih jam sekolah nah mantap nih ini sudah lama sih diberikan kayak gini tapi masih baik atas hal ini petugas juga memanggil kepala sekolah dan guru serta orang orang tua yang bersangkutan agar pelajar sebut tidak mengulangi lagi perbuatannya jangan lalu Bang Dimas Sanjaya cek pimpin program nah itu bang nah dikatanya puluhan pelajar nih banyaknya nih pernah nggak kayak gitu juga oh itu semaren dulu pas sekolah enggak bolos-bolos enggak ada pernah tapi bolos kelas pernah bolos keluar kelas itu ke kantin pernah kalau ngantuk pertama ya kan kalau bosan yang kalau nggak suka sama gurunya ada juga kayak gitu kan ke toilet rupanya udah balik sampai jam akhir sekolah sudah susah sebenci itu dan sama guru uang udah enggak masuk sana banyak temen-temen minggaknya ke kantin oh ke UKS ke kantin oh kalau kalau malas coba kalau itu sakit biar kita ke UKS nah tapi dengan berita bolos kali ini itu bolos malas atau bolos memang macam anut ya udah pengen main game gitu hati malas belajar atau memang kecanduan anak-anak anak-anak kalau umur segitu kan kalau masalah game warna itu kan pasti kecanduan kan kok akhirnya adalah ditertibkan dengan adonyo razia iya bolos sekolah iya dak ini jadi pelajaran untuk anak-anak yang lain ya dak luponya kalau kita bolos kesitu adonyo razia ayo menting belajar apalagi orang-orang tua dirumah itu kan taunya anak sesekolah ya belajar nah tiba-tiba sekolah luponya ayo ngabis di duit bayo kan ke situ mikir no ya dak kita masuk ke berita selanjutnya dak sudah sudah dibolos tadi bolos tadi nah tuh jadi pelajaran yuk nanti-nanti jangan dibolos-boloskan lagi coba lain kali kalau misalnya warnetnya yang bolos nah razia ini tadi razia bolos kali ini ada juga razia razia pelajar juga razia orang buruk baik gak boleh gitu nah kali ini razia pekat namanya itu pekat ini razia pekat pekat ini razia penyakit masyarakat nah ini adoh kayak kudis kurap tuh di apa di razia di razia kudis kurap penyakit itu penyakit penyakit ini badan penyakit masyarakat ini penyakit yang yang kayak manusia yang memang gak layak gak layak pantas atau di di masyarakat di hidupan masyarakat maksudnya karena adoh pasangan di bawah umur terjaring razia pekat ini nah betul kan ini razia pelajar lagi karena dia di bawah umur di mana emang yuk di bawah lah di mana di bawah kejadian yuk nah udah lah kita tengok dulu kejadiannya di mana di bawah tadi kenakalan remaja bolos sekolah nah kali nih adoh kenakalan remaja nah bukan remaja sih ini ada sejumlah pasangan bukan suami istri di kamar Indokos Alvin yang berlokasi di kawasan Lebak, Bandung Kecamatan Jelutung, Kota Jambi terjaring razia pekat Koda Jambi pada Jumat 18 November malam bikin tugas mungkin petugas memirik sosatu persatu kamar kos dari dalam kamar petugas mendapatkan sejumlah pasangan kekasih yang masih di bawah umur berduan di dalam kamar Indokos yang terindikasi tempat praktik prostitusi online yang merusakan masyarakat penyakit penyakit saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dari salah satu kamar petugas mendapati barang bukti berupa alat kontrasepsi yang baru hingga bekas pakai dari salah satu kamar yang digeledah polisi setelah dilakukan interokasi dan tidak dapat menunjukkan identitas sebagai pasangan suami istri pasangan kekasih tersebut langsung diangkut petugas gabungan angkut ke kemana tuh ke dalam peng sampah dalam benze pekat tersebut petugas menjaring sedikitnya belasan orang berdiri dari tujuh pasangan dan dua wanita tanpa pasangan diduga pekerja seks komersial yang sedang menunggu tamu di dalam kamar pasangan yang terjaring tersebut menjalankan pemeriksaan dan pendataan oleh petugas subdit renakta ditres krimum polda jambi razia serufo akan gencar lakukan untuk meminimalisir penyakit masyarakat nah kalau bisa jangan 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 sekali-sekali ya razia ini setiap hari lah kalau bisa biar aman masyarakat jadi mas senjaya ajak titi melaporkan oke kita akan di welcome back to ikut beritaan tak apa masih sama saya sobek bapak dan saya mat waj nah kita akan masuk di segmen ketiga nih di segmen ketiga nih ada apa sih wah segmen ketiga nih aduh kita kemarin juga dengar ya nak di daerah pulau jawa kenapa di Jawa Barat di Cianjur itu aduh terjadi kembali bumi kami juga turut berduka atas kejadian itu dan akhirnya cepat segera langsung dievakuasi korban-korban korban-korban dan juga keluarga yang ditinggalkan atau korban itu diberi ketabahan amin semoga ini juga namanya bencana alam kita udah tau ya kan yuk dan sama dengan kayak berita yang akan kita sampaikan ini tentang evakuasi nih evakuasi juga evakuasi juga yang di evakuasi kali ini ular piton sepanjang 3 km 3 km 3 km itu berat dong 3 km 3 km 3 km itu setinggi siapa ya setinggi gini 3 km 3 km bukan 3 km 3 km tapi tapi ular itu 3 meter cuman semua bayi beratnya 3 kilo berarti apa panjang 3 km panjang 3 km panjang tapi ini 3 meter tau ah kita tengok berita gak jelasin kerap memakan hewan katanya lagi-lagi damkar kota Jambi melakukan evakuasi terhadap ular sepanjang 3 meter petugas dari dinas pemadang pemakaran dan penyelamatan kota Jambi mengevakuasi ular piton saat hendak memangsa ayam peliharuan milik wargo di kelirahan Pallimo kecamatan kota baru kota Jambi petugas damkar kota Jambi ini tampak berupaya keras mengevakuasi seekor ular piton yang tengah bersembunyi di kandang ayam milik wargo ular sanca batik sepanjang lebih kurang 3 meter ini berhasil evakuasi oleh petugas setelah mendapat laporan dari wargo yang keresah dengan keberadaan ular dinas pemadang kebakaran dan penyelamatan kota Jambi dalam sepekan terakhir menyatukan kerap menerima laporan dari wargo soal kemunculan ular di permukiman penutuk pihak damkar menyebut banyaknya kemunculan ular seiring dengan tingginya intensitas hujan yang memicu terjadinya banjir banjir menyebabkan tempat yang menjadi habitat ular tergenang sehingga ular mencari tempat yang lebih hangat terutama tempat yang banyak tersedia makanan seperti hewan ternak dan tikus mungkin ada imbau untuk masyarakat agar antisipasi serangan hewan buas untuk terakhir terakhir ini memang banyak terakhir termasuk ular terakhir terakhir karena situasi banjir terhujan jadi memang lari ke rumah jadi kalau untuk masyarakat yang menemukan ular ke rumah ya segera hubungi kami melalui call center 112 karena memang ini kan berbahaya ada ular yang memang tidak bisa sedang dan banyak ular bisa tinggi damkar mengimbau wargo kota jambi dapat lebih waspada terhadap serangan ular pada musim penghujan seperti saat ini wargo juga diminta untuk segera melapor ke call center 112 apabila menemukan keberaduan ular di pemukiman tempat tinggalnya jadi reptil apupun yang bisa membahayakan diri kalian bisa kalian langsung telepon 112 untuk dievakuasi jangan jangan bertindak dewe kalau takut jangan bertindak dewe ayo bang dimas senjaya melaporkan nah tuh bang mulai kalau bubunya kayak ini bebiso tak diom bebiso kayak lagu tampuk kayak mana seperti ular seperti ular yang sangat berbiso kita tungguin ini kita tunggu ini kejadian kayak gini kemarin kan kita pernah Bu Ayo katanya yang belakang rumah RT itu yang ngapel anak RT itu sekarang ular karena memang sekarang musimnya banjir jadi habitatnya terganggu tergenang jadi begini teman-teman yang kering apalagi yang ada makanan kayak gini kan ada mangsa hewan ternak jadi itulah merusahkan wargo panjang 3 meter takutnya lagi bocil lewat makan itu berarti kemarin itu berita Bu Ayo ke rumah PT ngapel berarti ini bularnya menimbul mau ngapel Bu Ayo tadi di mana cerita aduh di inalillahi tajam jambung barat itu aduh itu dia lagi ngaret itu itu kayak mana nengoknya karena orang tua sope pun juga dikebun ya kan dan apalagi sering dewean kayak gitu nah jadi kalau nengok berita kayak gitu aku seorang ibu lagi payu parubaya payubara payubara parubaya paruburung bayat apa sih woy bayat paru paru ya Allah nah itulah paru lagu paru nafasku terbang sama oke jangan lupa nonton Jack Jack on the music karena aduh itu tuh ada program baru nah ini juga kita entah apa-apa iya kan entah apa-apa ya kayak gitu tapi kenapa sampai ular tuh juga lagi masuk ke pemukiman warga nah itu jadi dah kartu dam kartu misal oke mana nih bang antisipasinya kan kata dam kartu memang kalau kejadian kayak gini gak mungkin lah kita ngepung ular tuh biar masuk ke pemukiman kan dijago sama dam kera mungkin jadi intinya kalau misal ada penemuan ular kayak gitu meresahkan kan penemuan ular kayak gitu jangan lupa hubungi dam kartu call center 112 terima kasih kalau semisal itu ular masih anak hubungi Nyebelah bawa balik kalau ular kalau ular kecil tapi berbisa kalau ular bisa juga kita mengamankan melilit kalau ular piton kalau yang datang cobra tetau nyembur takut paling takut sama ular ada berita lain ada pernah main sama ular ada berita lain gak sih bang geli berita selanjutnya apa beritanya apa beritanya nah itu tadi tentang ular berita selanjutnya ini apa 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 bentar guys oke nah kita gak salah berita ke 6 nah berita ke 6 nih ada panjang panjang kereta apa kereta panjang apa panjang kereta panjang 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 bergerak 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 mobil bisa jadi bisa jadi bisa jadi antrian antrian macet macet betul jadi nih kata sarok langun tempesi tuh kata bukan main macetnya rupanya gara-gara ada mobil batubara tuh yang parkirnya di bahu bahu jalan bahu jalan cuman aku bingung yang mana sih kalo ada bahu itu lah nah jadi itu nyebabin macet jadi orang-orang yang dari mudik nak balik ke jambi tuh pikir-pikir ah ya apa dia balik cuman 4 jam jadinya 8 jam misalnya kamu dimalas emang separah apa sih tengok? tuh 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 nah 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 masih dengan ini nih jalur lalu lintas nih kondisi jalan lintas tembesi nih inilah kondisi aktivitas jalur lalu lintas yang mengalami lumpuh total dan gak bisa dilalui kendaraan bahkan kendaraan roda duo sekalipun juga sulit melewati jalur lintas tersebut harus zig-zag nih melewati hmmm nyebrang terus nyebrang lagi nyebrang lagi nyebrang lagi cari cerlah nyebrang lagi kayak gitulah yang saya rasukan kemarin lewat sano ya pakai motor apa lagi pakai mobil paru sopir angkutan batubara tampak lebih memilih memarkirkan kendaraan mereka di bahu jalan akibatnya aktivitas kendaraan pun terhambat hampir setiap harinya saya pulsalah seorang wargo batahari yang setiap harinya melintas jalur lintas ini menuturkan kemacetan seperti ini sudah menjadi pemandangan setiap harinya di antara jebak dan karmiu ini akibat kantong parkir yang diabaikan oleh paru sopir dan angkutan batubara parkir di bahu jalan terlebih lagi dibikin parkir pinggir jalan terus lagi dengan jalan yang buruk aku tak kayak gini macet total berapa kali sering terjadi bang? sering hampir hampir hari lah macetan parahnya bang? jadi tidak bisa lewatkan berarti ya? tidak bisa motor itu banyak apa penyebabnya bang? karena ada parkir di bahu jalan batubara jadi apa kantong-kantong parkir tidak di isinya? kenapa tidak ada tidak di isinya bang? dibahu jalan ya? iya setiap hari berarti tidak gini bang? iya akibat kelumpuan tersebut kendaraan roda 4 yang melintas mengalami kemacetan hingga 5 km wadaw ini kayak mana nih ini tidak beres-beres perasaannya tentang jalan tentang kemacetan yang ada di batang hari ini ya mudah-mudahanlah pemerintah secepatnya bisa 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 mencari jalan keluarnya nih gimana bagusnya kan kasihan juga nih nengok pengemudi yang lalu-lalang lalu lintas beraktifitas dimanapun tuh susah untuk biasanya cepatkan datang sekarang bisa 6 sampai 12 jam sampai ke rumah gara-gara macet bang selamat Riyadi mengaporkan kita balik lagi di keberitaan apa nah kita udah di segmen akhir beritanya benar lah tuh ganti-ganti kita udah ada di segmen terakhir nih berita yang terakhir ini juga apa-apa nih apa apa karena ada nih pelajar SMK apa pelajar itu ngedarkan ganja dan cuma di upah Rp20.000 ditanya kan sama polisi tuh siapa yang nyuruh atau dapat dari pengaruh kan kakaknya kakaknya dibayar berjuta juta dia disuruh Rp20.000 untuk ngedar ribu gitu waktunya ini kejadiannya udah 10 kali berarti sebagai kurir ya kurir tuh kurir ganja korban abang dewe coba kita tengok kita tengok kayak mana yang abang ini tegangan nyuruh adik aduh mukul abangnya akhirnya kita ke segmen terakhir nih aduh hapul di segmen terakhir nah ini dia aduh seorang pelajar SMK menengah atas di kota Jambi yang berinisial MFA menjadi korban eksploitasi oleh kakak kandungnya sendiri MFA yang masih duduk di kelas 2 SMK nih diperintahkan oleh kakak kandungnya yang berinisial RZ untuk mengedarkan narkotika jenis ganja kepada pembeli waduh kacau 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 nih kacau abang ini kacau ia mengaku hanya diopase besar 20 ribu rupiah aduh cuma 20 ribu hmm pergi pergi ngantarkan itu habis minyak belum lagi beli apa minuman tuh jadi setiap kali melakukan transaksi Sanusi mengatakan hmm kotak dibalik pengedaran ganja ini adalah kakak pelaku nih mulai dari menentukan pembeli tempat transaksi hingga penentuan hargo jadi skenario nya semuanya tuh oleh abangnya modusnya yaitu tersangka saat ini diberintahkan oleh kakaknya untuk mengantar satu paket ganja yang sudah disiarkan yang sudah dibungkus oleh kakak tersangka sendiri yang saat ini DPO kemudian diberintahkan untuk mengantar dan adik ini menjadi perantara dan eh tersangka saat ini sudah melakukan hampir 10 kali pengantaran ganja kepada pasien-pasien yang diberintahkan oleh eh saat ini kakak kandung tersangka masih dalam pengejaran polisi nah DPO kan jadinya ujung-ujungnya kan Bang Dimas Senjaya melaporkan oke ganti-ganti sampai sini dulu perjumpuan gitu besok kita ketemu lagi minggu depan diikut berita tak hapuh-hapuh tak hapuh-hapuh maksudnya hehehe maaf silap maafkan kalau ada salah-salah kato dan yang tidak menyenangkan nah biasalah saya manusia biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah tuh men jadi mau gak mau udah tetap di jadikan tersangka iyalah karena dia jadi purer lah karena ibaratnya itu kan kerjasamu hal-hal mengedar narkoma kan iya iya kaya mana lah mungkin karena kan dia tuh SMK berarti kan udah besar kan udah besar kan udah ngerti lah apa yang diadarkannya apa yang dijualkannya itu apa pasti dia udah ngerti kan iya atau mungkin dia butuh duit minyak di bensin jajan atau beli kuota atau memang kaya gini dah ya bang 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 ada duit dah lang ada nih nah tapi kalau antar kan dulu barang ke si Hano 20 ribu nih 20 ribu ambil lah dia minta 10 ribu cuma kan 20 ribu ambil lah iyalah bang sini bang nah iyalah bang sini bang itu terlalu polos apa kaya mana atau memang kalau kaya gitu sekali gak mungkin ini lah berkali-kali misalnya udah ada lagi bang ada lagi gak nak kami antari nah ada lagi mungkin dia ngejar banyaknya ya mungkin banyak-banyak antaran sampai 10 itu kliennya klien gak tuh yang diantarkan cuman pembelinya sebanding we 20 ribu dengan dengan apa resiko resikonya adiknya ini kurang riset juga udah nih baco cuma udah nonton iku berita apa-apa dah ya atau mungkin apa memang namanya duit ini penting lah dia butuh jajan aku biarlah 10 ribu 10 ribu iya biasa lah apalagi masih sekolah bisa ngajak ceweknya nongkrong makan rasu jadi lah 20 ribu cuma ngantar weh kalian jalan jalan nyari angin iya ngantar weh gampang ya dengan jalan cain dapat 20 ribu kalau tahu dan abangnya juga dalam pelajaran itu kurang itu kurang riset terus op kan lalu itu bacain kemarin kan berita waktunya jadi kurirnya itu udah 40 juta aduh antar provinsi itu lah abangnya itu pasti dapat duit memang banyak ya kan adiknya dikasih 20 ribu cuma berapa persen misalnya dia dapat 5 juta untuk kurir mungkin kaget enggak dikasih lah apa untuk itu kan cuman sudah dengan tarus selesai sudah dapat juga duit mungkin dikasih lagi kayak dikasih bakso lagi ya polio macam namanya kakak beradik cuman bisa jadi jadi kan bentuk-bentuk kerja sama antar kakak sama adik ibu saya enggak tahu lah ini sebenarnya adik iya yakin lah pasti adiknya itu tahu kalau adiknya itu memang tahunnya itu pasti dia minta lebih lah itu lah kata sobat mungkin kayak gitu dah bang ada dua dah bang 10 ribu ya bang kalau antar ini oh enggak 20 ribu enggak tapi kalau antar ini bentar kalau antar ini bentar kalau antar ini bentar kalau antar ini bentar yang kasihan apa orang tuanya orang tuanya masak kedua-dua anaknya kasusnya apa dua lini garam iya kan enak enggak sedap jadinya sedap ada rasa kasih nah ini kayak mana nih kalau ganti-ganti di rumah jangan ditiru nih kalau misal lo disuruh antar barang apa gitu dah yuk harus tahu dulu barangnya apa ya kan harus tahu dulu barangnya dan tahu juga resikonya apa yang dikira nah nah kok cuman mungkin dia ada kawan maksudnya enggak kan kiroin kan aku juga ikut pada orang lain enggak kiroin kan enggak ketawan kiroin kan enggak ketawan sekali aman sekali aman sekali aman nah yang ada 10 kali jadi baru ayo kati urusan kasihanan daya tapi ini enak 10 kali baru baru ketawan nah yang tadi yang suami istri yang mali motor tuh baru pertama kali udah ketawan atau mungkin sering kita enggak tahu ya kan akhirnya tahu ini kan sering kata udah 10 kali nah iyalah sering berarti dah jadi itu namonya kurir demikian demikian lah ganti-ganti berita yang kami bawa betul banyak berita yang yang enggak harus dicontoh hari ini yang kami bawain pertama yang tadi jual dari kurir dan iya kamu COD palsu COD palsu ketiga ada pekat tadi ya kan wah itu ya pekat tuh yang harus di enggak harus sih betul yang minggat-minggat tadinya juga yang minggat ke warnet kalau belajarlah yang benar ya minggat ke warnet oh hari ini banyak yang itu ya banyak yang berita pelajar pelajar-pelajar ini memang berita ini namanya berita tanggung berita pelajar tanggung bujang tanggung bujang tanggung iya buntang jangan-jangan yang nonton itu berita ini memang bukan bujang tanggung bujang tanggung bujang tanggung bujang tanggung oh baru tahu buntang kan ini memang iyo bujang tanggung ambilkan buntang bulan bulan bintang bintang tapi miripnya bulan ganti-ganti juga sudah mungkin mau istirahat juga tapi tetap pentingin terus iku berita kami bakal hadir setiap Rabu jam 8 malam dan hari kamis jam dimusuri kalau mau nonton di youtube juga ada di youtube jack tv nah kalau misalnya kebetulan jam 8 nih tapi kayaknya itu berita lah hari Rabunya tengok di stream.jacktv.co.id misal lo dia ada tv dirumah yang tv nya masih bersemut yang tv nya masih bersemut tumpang misalnya yang tv jack tv nya masih bersemut beli stay top siram pake ae biar lari semut emang iya? gak kayak gitu ngusir semut ke tolong lari baik-baik maaf kami udah tutup jadi lari semut dong iya terus bang terus 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 oke tuh kita akhiri kita akhiri lah saya Sopi Lapa dan saya Mat Lai wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya melihat konggocci 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 Terima kasih telah menonton!